Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang akan menghormati Pak Sekda, Pak Direktur dan Bapak Ibu, Pak Direktur beserta seluruh hadirin yang menonton acara ini nama saya Yusby Yusuf sehari-hari bekerja di dua kamar jenazah kamar jenazah 16 dan PINIRING pengalaman saya yang paling berharga bagi saya dan ini akan saya syarik kepada Bapak Ibu sekalian bahwa rata-rata jenazah yang kami tangani itu berwajah segar kenapa berwajah segar, tidak perlu lama-lama di rumah sakit cukup tiga hari, dua hari penanganan yang lambat maka dia akan menemui wajarnya rata-rata berwajah segar kalau di existing, rata-rata berwajah lelah sekali, kenapa memang berobat sudah bertahun-tahun alhamdulillah sembuh, jantung sembuh semacam sembuh tapi kalau di Zangalbidin, di PINIRING kita bisa berwajah segar kita bisa sedang duduk-duduk tapi abang terhadap prokes masuk rumah sakit dua tiga hari meninggal, didorong ke kamar jenazah hal yang paling membuat kami trauma adalah ketika kami mendapat telepon dari Ibu Umar Yusbi, ini ada jenazah satu mohon dijemput dijemput lah sedang kami mandikan satu lalu di-telepon lagi 5 menit kemudian Yusbi, ada jenazah di PINIRING kalau menjemput lalu kami juga membungi tugas menjemput tak lama kemudian di-telepon lagi dari PINIRING 4 Yusbi, ada jenazah satu lagi ini Masya Allah saya pribadi bisa shock saya tidak bisa membayangkan apakah sebentar lagi akan datang telepon lagi inilah yang membuat kami begitu berharap kesadaran daripada masyarakat tidak ada lagi pertahanan kecuali vaksin karena seperti kami sampaikan bahwa kita ini tidak mungkin menghindari COVID begitu saja tanpa ada ihtiar yang cukup kita betul prokes kita pakai masker dan sebagainya tapi kalau kita tidak vaksin nah alhamdulillah seluruh staf di kamar jenazah itu semuanya sudah divaksin dan berita hoax yang juga tidak luput dari pendengaran kami kami tidak tidak menghiraukannya karena keselamatan kami lebih penting jadi alhamdulillah seluruh staf jenazah memandikan lebih daripada 500 jenazah alhamdulillah selamat dengan izin Allah SWT dan semuanya sudah divaksin demikian Pak Sekedar terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih